Intro Beginilah aksi BN, warga Nampirejo Temanggung yang mewarnai cabai hijaunya dengan cat semprot. Pelaku yang seorang petani ini mewarnai cabai hasil panennya dengan warna merah dengan harapan memiliki harga yang lebih tinggi. Cabai hijau yang jika dijual seharga 20 ribu rupiah disulap menjadi cabai merah sehingga laku 45 ribu rupiah per kilogramnya. Pelaku mengaku baru kali ini memanipulasi cabai hasil panennya. Mas, kamu dapat ide itu dari mana Mas? Saya sendiri ya. Kenapa kamu melakukan itu? Cuma, sebenarnya kan cuma iseng. Nah, salah harga ini. Harganya berapa kalau yang asli? Yang asli yang putih 20, yang merah 45. Kapolres Temanggung AKBP Beni Setiawadi mengungkapkan pelaku menjual hasil cabai manipulasi warga tersebut ke pengepul. Oleh pengepul, dijual ke Banyumas dan beredar di pasar wage dan sekitarnya. Sejauh ini pelaku berhasil memanipulasi 5 kilogram cabai dan berhasil menjualnya. Untuk mendatalkan keuntungan yang lebih besar, ada 5 penakar atau celapi yang lebih terlalu dikul di situ, membuat celapan-celapan yang cabai itu kemudian jual bayi dengan kewarna menjual bayi cabai gerak. Saat ini, polisi pun masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Polisi mengimbau agar warga tidak panik dan selalu mewaspadai, serta mencermati cabai merah yang dibelinya di pasar.